Peranggalan saya Fatul Firdaus, saya saat ini masih kuliah di Universitas Kejah Mada di sekolah vokasi. Saya jurusannya komputer, saat ini saya lagi berintis perusahaan berintisan teknologi di bidang pertanian. Jadi basenya web app, lagi ngembangkan web app untuk membantu petani di budidaya sampai ke pemasarannya. Kalau di Zari.id itu awalnya kita itu sebenarnya startup yang bantu permodalan awalnya dulu mas. Karena saya awal-awal itu cuma punya teman di Gunung Berbau sana, kebetulan beliau itu saya kenal terus cerita lah. Cerita mah saya ini mau mulai masa tanam gitu. Tapi kok gak punya modal kan begitu orang desa begitu kan karena musim sebelumnya gagal panen kan. Jadi dia tidak punya uang untuk muter. Hei yaudah saya bantu aja. Terus lah saya kasih beberapa, ya untuk kasih modal lah untuk mulai masa tanam. Akhirnya terus saya berpikir ya kenapa kita gak coba buat platform aja sih buat teman-teman itu bisa bantu modal petani. Tapi setelah makin kesini ternyata permasalahan di pertanian itu ya tidak se-mungkin modal itu sudah pelik ya tapi tidak se-cuma dari modal begitu. Ternyata lebih dari itu kita itu tantangannya sekarang itu di pertanian khususnya itu tidak hanya untuk bertani secara ya intinya menghasilkan gitu loh. Tapi bertani secara sehat, sehat dan aman, sehat itu bagi kita yang menikmati hasilnya dan juga aman untuk lingkungan. Begitu kan sekarang prakteknya di lapangan ya kimia-kimia itu kan kumpulan maksudnya kimianya itu kan sampai ke kita yang menikmati. Nah setelah itu kita mulai berpikir kita coba membuat sebuah aplikasi gitu yang ini membantukan banyak petani itu kan gak mau berpindah dari pertani secara konfesional ke organik itu salah satunya ketidaktahuan. Kita coba menjembatani ketidaktahuan para petani itu lewat aplikasi yang mau kita build ini gitu. Jadi petani itu terbantulah karena mereka di selama ini kan bertani secara konfesional itu ya hanya dari turunan-turunan lihat temannya begitu. Tidak ada yang benar-benar PPL pun hanya ya hanya sekedar memberikan PPL itu penyuluhan petanian gitu Mas Jid. Itu hanya sekedar memberikan informasi sekedarnya begitu kebutuhan di lahannya. Nah kalau kita pengennya itu kita bantu mereka untuk setidaknya bertani secara sehat gitu. Intinya menjauhi kimia gitu. Dan itu butuh info lebih begitu. Walaupun sebenarnya tinggal dikembalikan ke alam sih sebenarnya cuma prakteknya di masyarakat sekarang ini kan teman-temannya pada pokok yang kimia-kimia jadi mau gak mau mereka juga ikut begitu. Dan kalau yang di desa itu masih kayak ikut ya kayak kepercayaan-kepercayaan begitu sedangkan sedangkan sekarang kan sudah ada teknologi segala macam sebenarnya tidak perlu lagi gitu. Nah kita kalau bisa kita sih pengennya menjebatani petani-petani itu dari terutama yang petani belum sehat atau petani organik itu untuk bisa berpindah bertani secara sehat atau organik itu tadi Mas. Karena tantangannya itu tadi. Sebenarnya kalau dilihat pun kalau dari sisi menguntungkan atau tidak menguntungkannya itu lebih menguntungkan di petani organik. Karena harga hasil pandainya juga pasti lebih mahal ketimbang konvensional biasa. Memang sih ada tantangan di segi petani itu di mindset gitu. Mungkin itu tadi. Jadi web app kita kita lagi mengembangkan web app yang bisa membantu gitu lah. Memberikan informasi terkait budidaya. Pengennya juga nanti sampai umasaran petani-petani itu tadi. Karena kan kalau yang bertani sudah organik atau sehat itu pasarnya tidak sama lagi dengan bertani secara konvensional. Dia harus dicarikan pasar sendiri. Kita juga lagi membangun jaringan itu Mas. Mungkin itu sih. Mungkin biar ada banyak lagi Mas. Zari AI seperti apa sih? Fitur di dalamnya? Fiturnya? Jadi kalau fiturnya di app yang lagi kita kembangkan itu ada kayak rekomendasi. Yang pertama daily record. Jadi pentingnya petani itu juga adalah men-track gitu loh kegiatan sehari-hari. Karena supaya dilihat sehari-hari itu dia bisa kita evaluasi begitu. Dia selama sehatan empat bulan itu apakah dia sudah benar-benar bersih dari misal tidak pakai kimia ya. Dan selama empat bulan itu kita akan kasih protip. Maksudnya rekomendasi oh bulan segini kamu harus mulai nanem bersihin lahan. Atau rekomendasi berupa, kan kita organik Mas. Organik itu ibaratnya kita bisa mandiri, bisa suasembada dalam artian pupuk, pesticida itu bisa kita buat sendiri. Nah di rekomendasi itu nanti kita juga beri rekomendasi itu. Untuk bisa suasembada pupuk juga pesticida. Nanti di aplikasi itu kita kasih kayak sebuah rekomendasi berupa video ataupun sebuah rekomendasi. Jadi untuk mereka itu bisa buat pupuk dan pesticida sendiri termasuk itu. Juga nanti pengennya ada fitur yang mereka itu sampai bisa ada, kan kita nanti ngasih fitur buat foto langsung. Nah nanti tim kita ngecek langsung begitu. Ada masalah apa gitu. Jadi ibaratnya yang langsung biar live gitu loh. Maksudnya ngecek ada hama apa, bagaimana penanganannya. Nah itu kita bisa langsung datang dengan fitur mereka laporkan real time gitu. Salah satunya juga real time untuk cek harga pasar. Jadi nanti pengennya kita di apps itu ada kayak kanal diskusi begitu antara pasar, terus pelelangan beberapa pelelangan untuk saling bertukar informasi terkait harga pasar. Gitu pengennya itu di app yang lagi kita kembangin gitu. Oke, berarti memang masih banyak yang mau ditambahin. Kalau yang fokusnya sih tadi itu di daily activities sama protip dan rekomendasi terkait budidaya. Itu yang lagi, yang sudah. Berarti sejarah nggak langsung, petani ini harus punya ini loh, punya handphone. Sudah, oh. Nah kita sudah punya desain mitra sih mas, kita beberapa lagi cobain ke mereka. Begitu terkait, ya mungkin nggak gitu loh. Kan harus, kita harus gali dulu apakah benar-benar petani itu bisa dan membutuhkan aplikasi ini. Kan begitu. Kita lagi reset terus ini. Kita desain mitra-nya di Merbabu sana, di Magelang. Dari awal mas, ini ide dari masaknya ya? Iya, kalau ini ya kita tim. Kita terus brainstorming terus sih terkait bisnis model yang benar-benar. Kalau dulu sempat beberapa anu, ya kita juga modelnya, ya itu tadi bantu modal, terus bantu pipit, segala macam. Kayak supporter dan kebutuhan petani, pernah juga seperti itu. Pernah beberapa kita juga untuk tahu di channel distribusi pertanian, kita, tapi di balik panggung sih, kita juga pernah jadi tengkula juga mas. Ya sekedar tahu lah kita untuk bagaimana channel distribusi di hasil panen pertanian, terutama sayur-mayur ya. Itu juga pernah. Terima kasih.